Selain juga memuji kebijakan, bahwa memang program-program yang dirasa memang masyarakat masih ingin dilanjutkan, ini juga salah satu yang menonjol adalah kampanye gimmick, kemudian ada lagi strategi bagi-bagi susu, ini apa maksudnya? Kalau gimmick itu di setiap paslon pasti ada, karena itu adalah salah satu alat komunikasi untuk meningkatkan presence dan kesadaran masyarakat tentang paslon itu sendiri. Kalau misalkan tadi soal bagi-bagi susu, itu kan karena sangat inline dengan kegiatan dan program yang diusung utama oleh Prabowo Gibran, yaitu memberikan makan siang gratis, susu gratis, dan gizi tambahan kepada ibu hamil dan anak-anak sekolah. Untuk mengurangi angka stunting tentunya untuk anak-anak balita di bawah khususnya untuk seribu hari pertama kehidupan, dan itu harus lewat ibu-ibu hamil juga, dan tambahannya adalah makan siang gratis untuk anak-anak di sekolah. Sehingga pembagian susu ini adalah menggambarkan apa yang memang menjadi harapan kita ke depan untuk bisa dijalankan secara nasional. Oke, jadi bagi-bagi susu ini sejalan dengan program-program yang ditawarkan oleh Kubu, Prabowo, dan juga Gibran. Saya ingin ke Kang Maman, Kang Maman, kalau misalnya kampanye seminggu terakhir ini untuk Amin, kami melihat kerap menimbulkan kontroversi begitu, Kang Maman. Kita lihat ada kritik tentang IKN, kemudian juga menolak melanjutkan food estate. Apakah memang strategi ini Anda yakin akan efektif begitu untuk mendongkrak elektoral pasangan Anda? Iya, tadi pagi di tim nasional kita melakukan rapat evaluasi dan semua capres dan cawapres telah melakukan tugas-tugasnya melakukan komunikasi ke masyarakat publik yang baik, terutama dengan tagline kita soal perubahan. Nah perubahan itu memiliki empat hal. Yang pertama tentu mengevaluasi, mengkritisi kebijakan-kebijakan yang tidak tepat untuk dilakukan saat ini. Seperti itu, seperti IKN, atau kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan dan gagal, seperti food estate. Tetapi kita pun dalam perubahan selalu mendengarkan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Sehingga kita berterima kasih kepada masyarakat yang didatangi oleh Mas Anies dan Gus Moaimi, semakin banyak yang memberikan masukan, apalagi dalam program Desak Amin. Anak-anak milenial dengan berani mendesak calon presiden kita untuk menuntaskan beberapa poin penting. Dan masukan itu menjadi catatan di tim nasional untuk lalu kita dicarikan solusinya. Begitu pula ketika Gus Moaimi misalnya tetap melakukan apa, mengkritisi misalnya ada berita hoax tentang beliau, soal barang siapa yang kalau Amin kalah, maka itu Indonesia dalam bahaya. Padahal dalam konsolidasi PKB ketika itu, ketika Mas Anies menjelaskan tentang bagaimana tahapan Indonesia. Dari mulai tahun 2008 kita satu bangsa, tahun 1945 kita satu negara, lalu kita ketemu yang namanya Juanda dengan satu tanah air dan kita akan menuju yang disebut dengan satu kemakmuran di 2045. Makanya kata Gus Moaimi, program-program ini, artinya program Amin, itu harus didukung oleh semua. Kalau program ini tidak dilaksanakan, maka Indonesia ada di ambang kehancuran. Makanya di samping kita mendapatkan dukungan dari relawan-relawan baru bahkan di beberapa daerah, kita pun hari ini terus mengasah pola serati kita di pekan kedua. Di pekan kedua, isu-isu yang dibawa oleh Capres dan Cawapres 01 ini, betul-betul sekali lagi memulai dari mendengarkan masyarakat yang semakin kritis, masyarakat yang teredukasi dan mereka butuh gagasan dan narisi besar. Kita tidak ingin negara besar seperti Indonesia, tetapi miskin dari narisi besar, tunat dari gagasan dan ide, lalu terjebak kepada gimmick-gimmick yang tidak terlalu subtansional untuk menjawab apa keinginan dan kebutuhan masyarakat. Oke, baik. Mas Panggi, saya ingin tahu pendapat Anda kalau kita dengar yang satu ada mengedepankan perubahan, perbaikan, ada kemudian juga ketika sudah berdialog dengan masyarakat, ada yang menginginkan untuk terus meneruskan program yang ada. Tetapi kalau Anda melihat dari kampanye tiga pasangan dalam satu minggu terakhir ini, Mas Panggi, apakah Anda melihat ini sudah sejalan begitu dengan visi, misi, dan program mereka? Seperti apa evaluasi Anda sendiri? Ya, kalau kita mencermati perjalanan kampanye hampir satu minggu ini, tentu ini adalah cara pendekatan bagaimana mengubah undecided yang sejauh ini masyarakat, punya prevensi, belum memutuskan siapa calon presiden dan wakil presiden karena menunggu masa kampanye. Itu tentu akan menjadi menarik. Yang kedua, juga mereka sejauh ini belum memutuskan pilihan politiknya asesur Pai Fox Pol kemarin karena menunggu masa debat. Nah, kalau kita perhatikan, kita cermati yang kampanye terbuka ini, ini adalah kan menyapa, menyalami, datang, face to face, ketemu secara langsung bertatap muka, kontak mata, kontak batin dengan rakyatnya, antara presidennya. Di situ kan ada juga kerinduan, mbak, bagaimana kerinduan pemilih, masyarakat yang begitu banyak dan begitu titiknya luar biasa, mereka ingin bertemu dengan calon presidennya. Nah, di situ mereka akan melakukan banyak hal, dan apakah di situ akan ada empatik, apakah bisa meyakinkan publiknya, masyarakatnya, atau pemilihnya. Yang kedua adalah, kalau kita cermati misalnya, dalam konteks pemilih yang rational choice, yaitu pemilih yang melihat berdasarkan programmatik, berdasarkan rekam jejak, visi, misi, dan ideologi, dan seterusnya. Tentu kita akan lihat di sini dalam rangkaian yang begitu panjang, detangan empiris yang begitu panjang, lima, enam hari, enam hari yang sudah berlalu ini. Apa yang membuat mereka memikat hati mereka, kemudian mereka jatuh hati, atau empatik dengan calon presidennya, itu juga akan menarik. Nah, mulai dari, sepertinya itu adalah finishing task yang, pemberian gift berupa susu tadi ya, ada yang kemudian berkampanye di kampus, bertemu, berdialog langsung dengan mahasiswa, seperti Cak Imin saya lihat di Sumatera Barat, dan hari ini saya ada di Sumatera Barat juga. Dan begitu juga misalnya, bagaimana Pak Prabu langsung turun ke bawah ya, dengan berjoget, dengan gimmick gemoynya, itu juga menarik sebetulnya. Nah, substansinya adalah, apakah ini berhasil atau tidak memikat hati rakyat. Karena kalau misalnya pemilih kita hari ini adalah pemilih yang tidak ingin substansial, ya betul-betul hanya ingin gimmick, maka ada yang diuntungkan. Tapi kalau misalnya pemilih kita hari ini adalah rasional, pemilih yang betul-betul ingin menjawab pertanyaan yang hari-hari mereka hadapi. Apakah calon presiden dan wakil presiden yang turun ke bawah, yang menyapa, menyalami, yang kontak mata, kontak batin, yang bertatap muka langsung bertemu dengan rakyatnya, apakah mampu mengatasi persoalan yang hari-hari mereka hadapi? Dan jangan lupa memang, calon presiden yang ketiga adalah memberikan janji, yang pelan-pelan janji itu bisa dibuktikan soal rekam jejaknya. Rekam jejak artinya adalah tanding rekam jejak. Nah begitu juga hari ini adalah ketika kita melihat calon presiden, wakil presiden mencoba memberikan harapan baru. Karena di dalam politisi, pasti membawakan harapan dan janji. Maka kita ingat apa yang disampaikan oleh adegium yang lucu sebenarnya, bahkan ada politisi yang katanya membangun jembatan, meskipun sungai nggak ada. Karena politisi harus berjanji. Tapi politisi juga memberikan harapan. Nah, janji itu dilihat dari rekam jejak selama ini. Bagaimana mereka menyicil janji-janji tersebut. Nah, saya melihat ada juga misalnya yang kekalahan, bukan kekalahan ya, kesalahan yang sedikit-sedikit itu juga agak mengganggu, mungkin empatik, simpatik, atau itu dianggap masyarakat adalah hal yang biasa. Misalnya seperti Gibran bicara tentang asam sulfat ya, atau soal susu itu kemudian menjadi susah, kemudian menjadi pemandang kebakaran untuk mengkonter isu-isu tersebut. Nah, hal-hal yang sederhana saja itu bisa menjadi problem juga. Ketika ada celah tergelincir kepada kesalahan-kesalahan, dalam diksi dan perasa, itu juga jadi persoalan bagi masyarakat. Tapi yang terakhir adalah, saya mencermati bahwa, di dalam kampanye kali ini, memang soal bagaimana mengatasi persoalan yang hari-hari dihadapi oleh masyarakat, itu belum terlihat. Terkesan itu seperti tidak terlalu penting. Sehingga lebih banyak kepada hal-hal yang masyarakat tidak mau serius. Lebih banyak kepada gimmick, atau pemberian transaksional pragmatis tadi. Saya nggak mengatakan itu pemberian sembako susu itu adalah bukan sombokan, atau ini, saya nggak mengatakan. Bahkan kalau saya ingin fair kita pertarungan field press ini kita fair, kalau menurut saya BLT atau 12 bantalan sosial itu, atau bagi-bagi beras dan seterusnya, mohon tolong ya kalau bisa, kalau saya sepakat juga. Ya untuk sebelum pemilu ini diberhentikanlah bantuan-bantuan sosial itu dulu. Tapi setelah pemilu silahkan ulang lagi, supaya pertarungan kita fair, apakah ini datar. Karena menurut saya kan itu bukan berpihak kepada rakyat kecil sebetulnya. Kalau berpihak kepada rakyat kecil itu kan sebetulnya adalah kebijakannya, programnya. Bagaimana membelah hak-hak kecil dari soal undang-undang, dari soal kebijakan, regulasi. Bukan hanya... Yang tadi Anda katakan, bagaimana kemudian para pasangan calon presiden dan calon wakil presiden ini bisa mengatasi permasalahan atau yang menjadi kemudian keresahan dari masyarakat. Begitu ya, Mas Pangi ya.